Natasya Rizky Tampak Bombardir Video-Video Bareng Putra Bungsunya Dalam kesempatan kali ini, Natasya Rizky temani sang putra pergi ke dokter gigi usai sebelumnya terlihat bareng desta sholat jumat Namun sebelum lanjut, jangan lupa menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya juga Agar kamu tidak ketinggalan info berita terupdate dari channel ini Rumah tangga pasangan Natasya Rizky dengan desta diketahui tengah menjalani proses perceraian Tepat di tahun ke-10 pernikahan, mereka justru memilih untuk kembali jalani hidup masing-masing Meski begitu, Natasya dan desta isyaratkan bahwa keputusan yang dibuatnya bukan karena isu tak sedap layaknya berita di luaran Melainkan lantaran visi-misi yang tak lagi sama, sehingga hubungan keduanya pun tetap terjalin baik Keduanya bahkan tak permasalahkan harta gunung gini serta pengasuhan anak Tampak dari media sosial masing-masing keduanya bergantian dalam mengasuh ketiga anaknya Sebelumnya, desta sendiri sempat bagikan momen saat ajak putra bungsunya migal sholat jumat Tak lama setelah itu, gini gantian Natasya yang pamer tengah ngomong GG Hal ini tampak dari Instagram story Natasya yang ajak GG ke dokter Gigi Finally ketemu dokter buat kenalan sama Gigi si GG yang mau diperbaiki Tulis Natasya Rizky seraya perlihatkan putranya yang duduk di kursi pasien Usai dibersihkan, Natasya kemudian perlihatkan Gigi putranya yang menjadi lebih baik dari sebelumnya GG pun senyum semringa seraya tak lupa ucap terima kasih ke sang dokter Coba lihat giginya G, eh iya udah disulap, bilang apa sama dokter Vita Terima kasih dokter, ujar Natasya Rizky Tak lupa ia juga memajang foto bersama sang dokter dan GG Di postingannya itu, Natasya isyaratkan pula bahwa dalam waktu dekat Ia akan bergantian kunjungi sang dokter untuk cek kondisi giginya Sementara itu, diketahui bahwa kabar perpisahan antara Natasya dan Desta ini sempat diselipi isu tak sedap Desta dikabarkan selingkuh dengan wanita lain Namun dalam sebuah kesempatan, Natasya berdalih bahwa kabar itu fitnah semata Ia justru memuji Desta adalah sosok yang baik Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!